akan muncul dari bumi hurosan, pasukan pembawa panji hitam tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya kita atum binan muslimin, sekelompok kecil dari umat islam mansurah ditolong Allah karena mereka lahir dari negara yang dizolimi oleh penguasanya dan mereka hanya kecil saja bisa jadi itu Indonesia dan saya tidak mengatakan merah putih yang disebutkan Rasulullah Indonesia Rasulullah memang tidak pernah menyebutkan Indonesia tapi demi Allah Rasulullah dalam sahih muslim menyebutkan merah dan putih di saat mengibarkan bendera merah putih bendera mereka belum mereka kibarkan kenapa mereka tidak mengibarkan bendera mereka lebih dahulu mereka mengatakan bendera kami masih dijajah rakyat negara kami masih dijajah maka kami kibarkan dulu bendera kalian sebagai isyarat jika kalian berdeka memimpin dunia di saat itulah Palestina merdeka untuk selamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin selamat datang di Cak Mujib TV guys gimana kabarnya semoga bahagia selalu ya Alhamdulillah banyak sekali perkembangan disini dan sudah mencapai 40 ribu subscriber terima kasih banyak teman-teman sekalian saya berharap bisa tembus ke 100 ribu subscriber nantinya amin berkat dukungan teman-teman sekalian ya dan ya buat teman-teman semua yang mau request langsung saja ya follow instagram saya di at Cak Mujib disini ya dan buat teman-teman semua jangan lupa DM saya juga ya kan untuk requestnya seperti itu oke kali ini kita akan reaksi sebuah video lagi guys ya Taliban isyarat pasukan Al-Mahdi Ustadz Ahmad Baikuni guys ya Allah Taliban isyarat pasukan Al-Mahdi apa yang sebenarnya berkenaan dengan Taliban ini guys ya dengan pasukan Al-Mahdi ada yang mengatakan juga bahwasannya kita ya Nusantara ini juga bisa dikatakan ya bisa dikatakan oleh Cek Cek saya pernah dengar itu bahwasannya Indonesia adalah pasukan Al-Mahdi saya juga kurang gimana gitu guys tapi mari kita dengarkan dulu penjelasan daripada Ustadz Ahmad Baikuni ini guys jom kita tengok videonya let's go oke dari channel Al-Mahdi Rasulullah saya pernah menyebutkan begini akan muncul dari bumi hurosan pasukan pembawa panji hitam tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi ilia Al-Quds Al-Aqsa hurosan itu adalah perbatasan antara Afganistan dengan Iran dan itu menunjukkan kepada Afganistan kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban saya yakin saya yakin itu adalah Taliban karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afganistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin Rusia dipermalukan oleh Taliban sampai habis pasukan Rusia di Afganistan maka Islam kembali berkibar hingga dibayaatlah muluk Umar sebagai khalifah Usama bin Laden ada di sana tahun 97 kemudian Amerika mencoba menguji keberuntungannya sama banyak yang stres dari tentara Amerika di Afganistan karena mereka mengelawan musuh yang tidak terlihat banyak pasukan berjubah putih yang muncul begitu saja dari langit mereka tidak tahu siapa sementara pasukan mujahidin tidak menyaksikannya tapi pasukan Amerika menyaksikannya dan banyak bom-bom yang meledak tapi tidak diledakkan oleh kaum muslimin ketika perang dihentikan karena azan tapi terdengar suara ledakan di mana-mana ternyata malikat ikut berperang itulah Taliban Allah kenapa disebut Taliban? Taliban itu artinya santri dan kenapa mereka dipercaya? karena mereka menciptakan keamanan di wilayah Afganistan pasca rejim Hamid Karzai tumbang hari ini Taliban memusuhi Afganistan dan menyatakan bukan lagi Afganistan tapi International of Islamic Emirates Afghanistan I.I.A itu nama Afganistan hari ini saya yakin Taliban itulah pasukan panjaitan nah itu pasukan yang pertama dari tiga pasukan yang akan memimpin pembebasan dunia pasukan yang kedua adalah Ahlu Syam Syam adalah Palestina dan Suria nanti kita bahas pada maghrib dan pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah apa itu Taifah? kita atumin dan muslimin sekelompok kecil dari umat Islam Mansurah ditolong Allah karena mereka lahir dari negara yang dizolimi oleh penguasanya dan mereka hanya kecil saja bisa jadi itu Indonesia dan saya tidak mengatakan merah putih yang disebutkan Rasulullah Indonesia Rasulullah memang tidak pernah menyebutkan Indonesia tapi demi Allah Rasulullah dalam sahih muslim menyebutkan merah dan putih Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar saya tanyakan kepada ulama-ulama Palestine langsung di Mesidil Aqsa nanti kan jawabannya dan kita lihat Agustusan Agustusan di Palestina di Gaza mereka mengibarkan bendera kita dan mereka mengumandangkan lagu Indonesia Raya di saat mengibarkan bendera merah putih bendera mereka belum mereka kibarkan kenapa mereka tidak mengibarkan bendera mereka lebih dahulu mereka mengatakan bendera kami masih dijajah rakyat negara kami masih dijajah maka kami mengibarkan dulu bendera kalian sebagai isyarat jika kalian berdeka memimpin dunia di saat itulah Palestina berdeka untuk selamanya Allahu Akbar Allahu Akbar yang kebangkitan Turki ini akan menjadi pembuka bagi pembebasan wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia terutama jajirah Arab ketika Imam Mahdi dibayar Bapak Ibu ingat Imam Mahdi akan dibayar ketika ibadah haji hanya sedikit dilaksanakan aneh sekali padahal di saat Imam Mahdi muncul kalau di akhir zaman berarti umat Islam mayoritas tapi kenapa hanya sedikit mereka yang beribadah haji dan umat bisa jadi karena pandemi sedikit kan yang beribadah haji kemudian Imam Mahdi akan dibayar setelah matinya seorang raja lalu diikuti oleh pertarungan tiga putra mahkotanya berebut kekuasaan baik saya sebutkan beberapa dua hadisnya yang pertama akan berperang tiga orang laki-laki di sisi kaabah kalian Allah kuluhm ibn khalifatin tiga-tiganya putra mahkota anak raja tetapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja keadaan yang menjadi raja adalah Imam Mahdi kalau kita mendengar raja Arab meninggal lalu terjadi perang antara tiga anaknya saya tidak tahu perkiraan saya apakah antara Muhammad bin Salman Muhammad bin Nayef dan Khalid bin Farhan atau antara Muhammad bin Salman Muhammad bin Nayef dan Al-Walil bin Talal Al-Walil bin Talal tiga orang ini adalah putra mahkota dan raja Salman sudah diberitakan sakit-sakitan ada isu meninggal dunia apakah ini syarat Imam Mahdi akan segera dibayat di musim haji yang saya tahu beliau dibayat pasca ibadah haji dan hanya sedikit yang berbayat dan ketika beliau diberbayat apa yang akan terjadi Rasulullah mempunyatakan perang akan terjadi karena akan ada pasukan yang memerangi Imam Mahdi di satu lagi Imam Mahdi menyelamatkan diri dan perang pertama bukan melawan Cina bukan melawan Amerika bukan melawan Israel tapi perang melawan Jajirah Arab sungguh kalian akan memerangi Jajirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian lalu kalian akan memerangi Rum Eropa dan Allah akan memenangkannya untuk kalian lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian kenapa Jazirah Arab diperanggil midul karena Jazirah Arab dipimpin saat itu oleh orang-orang munafik termasuk wilayah Teluk itu dipimpin orang-orang munafik maka beberapa negara di Teluk ini akan menjadi titik yang akan memberikan suntikan kekuatan pembatislam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi sebut saja Qatar Qatar adalah satu negara di Arab yang memberikan suplai besar kepada para mujahidin termasuk Al-Qaeda kalau Inggris menjadi suaka politik bagi pemimpin yang memerangi Islam dan aliran sesat maka Qatar adalah suaka politik bagi pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia hari ini, maka tidak menutup kemungkinan, Bani Tamim akan muncul dari Qatar pemuda Bani Tamim akan muncul dari Qatar, itu sempat ada pembahasan seperti itu kan artinya negara-negara Teluk ini akan menjadi pemicu kebangkitan wilayah Arab dan akan menjadi suntikan kekuatan bagi tersatunya terciptanya kekuatan politik bagi Imam Mahdi siapa itu tadi? tiga pasukan ini Ashaburat Yusud kemungkinan Taliban Ahlu Syam Palestina dan Suria Taifah Mansurah Asia Tenggara dan itu dipimpin Indonesia Amin Allahu Akbar Alright guys Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Ustadz Rahmat Baikuni yang menyebutkan ya berdasarkan dengan hadis-hadis yang beliau rangkum seperti itu pembahasannya dan Indonesia juga termasuk di dalamnya guys dan pemuda Bani Tamim dikatakan disini adalah Qatar Allahu Akbar Banyak sekali ya guys pembahasan-pembahasan tentang akhir zaman tentang Imam Mahdi dan banyak versi yang sudah kita dengar ya kalau kita istilahnya mendengarkan banyak sejarah banyak istilahnya usaha-usaha yang menyampaikan maka setiap pendapat itu pasti berbeda tapi yang terpenting kita yakin bahwasannya Imam Mahdi itu akan keluar dan juga pasukan Bani Tamim juga ada seperti itu intinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan agar supaya iman dan taqwa kita kuat sehingga kita tidak terpedaya dengan rayuan-rayuan syaitan ataupun godaan-godaan daripada dajjal Allahu Akbar semoga bermanfaat video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton jangan lupa guys untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan ajak sahabat kita teman-teman kita yang kita sayangi kita cintai untuk senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan begitu kita akan bersama di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala baik itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya Pak Ben Undudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax